Penta Seni Budaya Kas Bali menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh di Taman Sukasada di Karangasem atau di ujung timur Bali. Pada pemilu 2014 lalu, Partai Nasdem berhasil meraih 5 kursi DPRD Kabupaten Karangasem. Suryapaloh berkunjung ke bekas tetirahan keluarga Kerajaan Karangasem ini untuk menghadiri temu kader dan konsolidasi Partai Nasdem sebali. Konsolidasi dan temu kader ini terkait Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota di Bali menyelenggarakan Pilkada Serentak Desember mendatang. Partai Nasdem mengikuti seluruhnya dengan target memenangkan 100%. Lebih dari 10.000 kader dan simpatisan Partai Nasdem berkumpul di Taman Sukasada. Mereka antusias mengikuti prosesi detik demi detik. Sebagian masa lebih memilih duduk bersila di rumput agar bisa dekat dengan panggung. Suryapaloh menyambut antusias masa dengan menyampaikan pesan kepada para calon kepala daerah yang diusung dan didukung oleh Partai Nasdem. Kembali saya menitipkan pesan dan harapan sebagai Ketua Wumpartai Nasdem. Tetaplah ada ruang dan spirit di hati kalian. Apa yang kita sebutkan dengan istilah idealisme. Idealisme, 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 itu tidak boleh hilang dalam ruang hati kalian. Ada misi yang mulia yang kalian harus perankan dengan otoritas yang kalian milikin di wilayah kalian masing-masing. Berikan keteladanan kepada rakyat yang memilih. Katakan mereka tidak salah pilih. Karena perilaku kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian memang patut dihancungin jempol oleh rakyatnya sendiri. Karena ketika kalian mendapatkan respek, kasih sayang, dukungan dari rakyat kalian. Itu artinya kalian bisa mengembalikan dan turut memperbaikin kerusakan yang sudah terjadi dalam kehidupan tatanan kebangsaan yang ada di negeri kita sendiri. Kembali ke realnya, ke jati dirinya Indonesia seutuhnya. Seperti apa yang telah diletakkan oleh proklamator bangsa kita, Bung Karno. Tugas kita mengembalikan pikiran-pikiran besar, ajaran besar dari pemimpin besar Bung Karno. Dan itu tugas kader-kader Partai Nasdaq. Berbangga hatilah kita. Karena belum tentu satu abad lahir pemimpin besar seperti Bung Karno. Belum tentu. Tetapi jangan berputus asa. Mulailah dari diri kita sendiri. Untuk melahirkan suatu bibit-bibit kecil. Calon-calon negarawan yang mungkin masih iti-iti, kecil-kecil. Tapi satu ketika, barangkali kalaupun kita tidak bisa melihatnya, mungkin anak cucu kita akan mendapatkan mereka menjadi negarawan-negarawan besar baru di negeri kita yang kita cintai. Ini tugas yang berkelanjutan. Ini yang saya katakan idealisme itu. Ini yang saya katakan idealisme itu. Dan itu yang harus kalian jalankan. Bukan berpikir mengembalikan utang budi kepada partai pengusung. Seperti Nasdem, pengusung kalian merasa utang budi baik-baik pada nasib. Tidak. Saya tidak munafik untuk menyatakan itu. Bukan itu yang diharapkan oleh Nasdem, saudara-saudaraku semuanya. Bukan itu. Penta seni tek-tekan dengan instrumen utama kentongan yang terbuat dari bambu mengakhiri prosesi temukader dan konsolidasi partai Nasdem sebalik. Dari Karangasem, Tim Liputan, Metro TV.